Terkait pekerjaan penggalian pipa air bersih di Jalan Kapten Abba Karudin beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kota Jambi meminta kepada para kontraktor agar keselamatan para pekerja harus lebih diperhatikan lagi. Dalam kegiatan agenda turun lapangan Komisi 3 DPRD Kota Jambi, anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir meminta agar K3 untuk para pekerja lebih diperhatikan lagi oleh para kontraktor pekerja. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menyampaikan bahwa perlunya pengawasan terhadap para pekerja proyek penggalian pipa air bersih ini agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja. Dirinya juga menuturkan seharusnya para pengawas pekerja harus lebih memperhatikan lagi keselamatan dari para pekerja ini, terutama terkait hal K3, yaitu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. DPRD K3 memang masih kurang layak karena ini adalah pekerjaan resiko berat, makanya kemarin kami tanya dengan pekerja, pengawas di mana, sampai sekarang pengawas tidak ada di lapangan. Ini yang harus kami sampaikan nanti di pihak BU, pengawasnya di mana, pengawas itu penting ada di lapangan untuk melihat bagaimana progres pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan ini kan pekerjaan perat, pekerjaan yang vital, apalagi dengan masalah-masalah dengan pipa. PYM, bukan bersih, jadi penutup pengawasan yang lebih fokus.